Menanggapi pelbagai kritikan terkait debat capres yang terkesan monoton seperti cerdas cermat, KPU memastikan intensitas debat antar calon presiden maupun wakil presiden akan meningkat. Memastikan bahwa di dalam rundown itu justru kesempatan antar calon untuk berinteraksi itu berdikatakan untuk debat milu 2024 ini lebih banyak ya. Sebagai gambaran begini, pada kesempatan pertama itu nanti saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada 3 pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada 3 pertanyaan. Kemudian masing-masing calon, masing-masing peserta debat capres itu nanti sebelum memasuki perdebatan mengambil dulu secara apa itu namanya saya ajak akan dapat pertanyaan yang mana. Itulah yang akan disampaikan oleh moderator. Apa itu namanya moderator. Dan setelah mendapatkan itu, misalkan kesempatan pertama si calon A misalkan ya, itu kemudian calon B dan C diberikan kesempatan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon A. Dan setelah menanggapi, calon A juga diberikan kesempatan menanggapi balik supaya kemudian clear di bagian perdebatan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan pemirsa nanti malam, tiga calon presiden akan memulai pertarungan resmi lewat debat capres-cawa pres putaran pertama. Gagasan mereka akan diadu, sekaligus menjadi sarana untuk meyakinkan calon pemilih. Namun sepanjang kampanye yang dimulai 28 November lalu, ternyata banyak warga yang kecewa ya, karena hanya disuguhkan gimmick, bukan saling adu gagasan. Lalu bagaimana debat pertama malam nanti dapat meyakinkan publik untuk menentukan pilihannya, atau publik kembali terjebak dengan paparan satu arah di debat capres malam nanti. Kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik, Prof. Karim Suryadi. Selamat pagi, Prof. Karim. Pagi, Prof. Karim. Selamat pagi. Prof. Karim, malam ini adalah debat perdana untuk para capres. Kira-kira apa impresi yang harus ditanamkan dari para capres kepada publik? Karena kan selama ini juga banyak kandidat ini yang menjual gimmick saja begitu ya kepada publik. Apa kira-kira yang dapat meyakinkan para publik ini dalam debat perdana nanti? Ya, muncul harapan terhadap debat capres ini karena di berbagai negara, dalam berbagai literatur, debat itu sering dianggap sebagai komponen kunci dari kampanye presiden. Meskipun tentu saja ini akan berlaku sesuai dengan budaya komunikasi gitu ya. Nah, kita tahu budaya komunikasi Indonesia itu kan EUPK-nya sangat kuat. Apalagi dalam debat, ada pepatah mengatakan bahwa jika Anda tidak ingin diserang, maka jangan menyerang. Maka yang terjadi ya seperti debat tahun 2014, 2019, lebih berupakan konferensi PS bersama. Namun demikian, meskipun berlangsung seperti itu, tapi jika dibandingkan dengan kampanye biasa, bahkan spot iklan, debat itu lebih berarti dalam pengertian ya lebih serius. Karena apa? Karena waktunya lama. Kemudian lebih spontan. Karena meskipun pertanyaannya sudah disiapkan, tinggal dibacakan saja, dan para kandidat sudah menyiapkan diri, tetapi kan mereka tidak diizinkan membawa contekan gitu ya. Kemudian, yang paling penting adalah para pemilih bisa membandingkan antar kandidat secara langsung yang secara umum menjawab persoalan yang sama. Ini yang tidak akan pernah didapatkan dalam bentuk kampanye manapun. Dan pemilu sesungguhnya kan komparasi ya. Kita membandingkan satu pasangan paling baik dengan menggunakan kriteria apapun dari kandidat yang ada. Nah, ini sebenarnya apakah nanti akan monoton atau akan debat? Itu soal lain. Tetapi paling tidak, kemunculan debat ini akan memberikan impresi bagi pemilih untuk melihat appearance gitu ya penampilan mereka. Nah, apa yang dinilai? Apa yang didedahkan? Sebenarnya hanya dua saja. Yang pertama, debat ini hanya menampilkan satu gagasan, dua karakter. Gagasan terbagi tiga, gagasan tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu, apa yang dikerjakan lima tahun yang akan datang, dan apa yang menjadi tujuan umum yang merupakan common platform atau nilai umumnya. Sementara dari sisi karakter, biasanya debat dinilai dari aspek yang ditonjolkan. Yang pertama, karakteristik pribadi, atau preferensi nilai pribadi, kemudian kemampuan berkomunikasi, dan yang terakhir, dan yang terakhir adalah apa yang menjadi cita-cita, atau ideal, atau gambaran tentang yang diharapkan, tentang Indonesia. Karena jangan lupa apa, kepentingan politik itu kan hanya dua. Merawat apa yang kita punya, selain memperbaiki apa yang kita lakukan hari ini. Jadi dua itu saja sebenarnya. Bagaimana gagasan didedahkan tentang apa yang sudah dikerjakan di masa lalu, ini berupa deposit politik, berupa pengalaman keterlibatan mengelola urusan-urusan negara dan pemerintahan, serta kemasyarakatan, apa yang akan dikerjakan, menyangkut program kerja, PC-MC, dan lain-lain, dan termasuk tujuan, merupakan common platform, tujuan bersama. Jadi ini preferensi pilihan. Sementara karakternya tidak jauh dari keberpihakan pada nilai tertentu, kejujuran, sopan santun, kasih sayang, kepedulian, keberpihakan yang sungguh-sungguh, bukan hanya klaim, tetapi juga ditunjukkan oleh bukti bahwa dia, misalnya begini, misalnya seorang kandidat pernah menyatakan, ya ini tentu saja di negara lain ya, saya tidak ambil di Indonesia, karena agak sulit mencari contoh di Indonesia. Misalnya kandidat ditanya, bagaimana cinta kasih Anda kepada seorang gelandangan? Dia katakan, saya pernah datang jam 12 malam karena ada aduan dari konstituen saya bahwa ada gelandangan yang membuat onar. Saya datangi mereka, saya ajak ngobrol mereka, lalu saya penuhi permintaannya, dan selesai saat itu juga. Nah, seperti ini yang ingin dinilai, ingin didengar sebenarnya ya. Karena apa? Karena karakter ini kan parameternya sangat plastis, ukurannya sangat abstrak, dan itu hanya bisa dikenalkan lagi oleh pengguna hak pilih ya. Jadi itu saja yang ingin kita lihat ya, karakter dan gagasan. Tadi kita dengarkan sendiri pernyataan, bahkan dari KPO sendiri bilang ini seperti cerdas cermat. Nah, kalau kita melihat definisi dari KBBI sendiri saja, ini kan debat, ini sebenarnya ada pertukaran gagasan ya, ada adu argumen di situ. Nah, kalau formatnya saja seperti ini, bagaimana kita bisa menakar kekuatan mereka, karakter mereka, karena formatnya hanya menjawab pertanyaan yang diundi, bagaimana kita bisa menakar? Ya, bagus. Bagus saya suka idiomnya ya. Metro bilang, jangan seperti cerdas cermat. Saya bilang tadi, jangan seperti konferensi, pres bersama. Nah, sebenarnya kan, arsitektur debat itu ya, kalau kita konsisten dengan mana yang diberikan bahasa, debat, pilpres, itu ada tiga komponennya. Yang pertama, aklaim. Aklaim itu pujian ya, apa yang sudah dia lakukan. Tadi saya bilang fungsinya ya, jadi menjelaskan tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu, kemudian legacy yang sudah ditampilkan, kemudian harapan yang akan dilakukan, didukung oleh fakta capaian hari ini, itu adalah aklaim, itu adalah pujian, sanjungan, untuk menunjukkan bahwa kandidat itu memang layak dan punya kompetensi untuk menjadi presiden dan wakil presiden. jika dia lemah dari aklaim gitu ya, dari pujian, dari apa yang sudah dilakukan, ya sama saja kita memilih kandidat yang jong gitu ya, sekaligus juga ini untuk meruntukkan dan sekaligus menegaskan dialah kandidat yang paling dipendaki. Nah, selain aklaim, juga ada serangan, ada attacks gitu ya, berupa kemampuan atau kondisi untuk mengkritisi tawaran kebijakan yang dilakukan. Ini untuk mencegah agar tidak ada kandidat yang asal ngomong, yang asal menyampaikan gagasan atau Pomeo mengatakan, kan biasa, politisi itu selalu ingin membangun jembatan meskipun tidak ada sungai, meskipun tidak ada jurang gitu ya, klaim gitu ya, attacking. Jadi untuk mencegah, dari sekedar ngomong, dari sekedar menyampaikan gagasan, tapi angan-angan belaka. Nah, yang ketiga, itu ada defense, ada pembelaan. Baik membela pasangan, membela kebijakan, dan disinilah komparasi itu akan didapat ya, ketika misalnya satu pasangan menyerang pasangan yang lain, itu tidak lari kepada debat, apa ya, debat kucing atau debat kambing atau debat apa. Tapi debatnya memang ada gagasan yang paling rasional, yang paling berterima dengan logika publik, dan yang paling mungkin dilakukan. Sebab kita tidak sedang menanti manusia setengah dewa, kita sedang menanti presiden dan wakil presiden yang merupakan satu di antara kita, yang terbaik di antara kita, yang paling banyak menampilkan nilai-nilai yang kita suka gitu ya, yang preferable. Jadi kalau Indonesia itu masyarakat yang santun, yang menaati aturan, yang tahu tata titi duduga peryoga, yang tahu tahapan, jabatan gitu loh. Itu diperlihatkan oleh kandidat. Dan ketika orang-orang Indonesia khawatir tentang nasib anaknya di masa depan, mereka bisa menjelaskan kepada rakyat, bahwa mereka punya planning yang sangat bagus untuk membuat anak-anak Indonesia berprestasi, dan bertindak menurut apa yang dia mampu. secara positif tidak apa-apa ya, Prof. Karim. Itu yang kita lihat. Jadi sebenarnya kalau ada adu debat, sebenarnya malah apa-apa ya, ada cek-cok secara positif untuk beradu argumen, untuk juga memperlihatkan bagaimana visi-misi mereka masing-masing. Nah, kalau di tema debat malam ini kan juga ada cukup banyak ya, Prof. Karim. Ada hukum, HAM, kemudian juga ada penguatan demokrasi, dan juga pemerintah korupsi. Nah, kira-kira dalam tema-tema ini, dengan durasi yang hanya dua jam, cukup nggak durasinya untuk masing-masing aspek dari tema ini. Memang agak disayangkan ya, pembagian tema yang menurut saya kurang berimbang gitu ya. Tema malam ini terlalu luas. Hukum, HAM, pemerintahan, demokrasi gitu ya, dibandingkan dengan tema pertahanan, keamanan, kemudian geopolitik, politik internasional gitu ya. Nah, perkara misalnya luas, tidak luas, dan kecukupan, ini justru batu ujuannya di sini. Batu ujiannya adalah kita akan melihat bagaimana kandidat itu menyusun gagasannya secara sistematis dan straight to the point. Dan kita akan melihat kandidat itu hanya menghafalkan saja apa yang dikatakan, atau memang mereka berbicara dengan cara mengabstraksi, mencuatkan dari pengalamannya. Akan beda, disembunyikan seperti apapun. Pengalaman menangani urusan, kemudian dibahasakan, diomongkan, itu akan tampil dalam sebuah keyakinan. Beda kalau sekedar mengingatkan atau diingat-ingat, dihapal-hapal, selain akan tertukar-tukar istilahnya, juga mimiknya juga akan tampak tidak yakin, nengok kiri, nengok kanan, banyak jeda, dan lain-lain. Jadi menurut saya, lepas dari apakah nanti hanya akan menjawab, dan memang betul secara struktural kan disediakan ruang untuk tanya jawab. Tetapi, tetapi maaf ya, jangan terlalu besar, jangan terlalu di PHP gitu ya. Karena capres, sawapres kita kan saling mengenal. Capres, sawapres kita saling mengenal. Apalagi dua pasangan sangat dekat ya, hubungan emosionalnya. Kemudian ada capres, sawapres yang sudah mengidentifikasi sebagai bagian dari petahana, dan bahasanya seakan-akan petahana. Jadi sebenarnya pembelahan dari sisi itu sudah agak terlihat ya mana capres yang berada dan menempatkan diri sebagai attacking itu ya, penyerang itu ya, menempatkan diri di luar pemerintahan, menampilkan alternatif. Cuman apakah itu akan terlihat dari kebijakan yang ditawarkan, baik dari sisi apa yang sudah dilakukan, ren sana yang akan dikerjakan, maupun tujuan umum yang menjadi common platform, yang akan menjadi pembeda pemerintahan hari ini dibanding lima tahun yang lalu, itu baru akan kita lihat malam ini. Perkara, apakah boleh ada cekcok atau tidak, ya boleh-boleh saja. Selama satu legal, dua aman gitu ya. Legal itu tidak melanggar hukum, aman itu tidak menyerang pribadi. Dalam pengertian, bukan merupakan black male policy atau membongkar noda hitam masa lalu. Tapi yang kita lihat itu adu manis ya. Adu manis, Kalau tadi Anda berbicara soal menganalogikan sebagai konferensi pers, begitu ya. Nah, nanti malam itu kita akan lihat perbedaan dari masing-masing capres dalam hal jualan istilahnya. Jualannya yang paling laku nanti siapa? Kira-kira Prof Karim yang apa yang bisa mereka tunjukkan? Nah, sebenarnya begini. Secara teoretik ya, debat itu tidak bisa dinilai secara langsung. Dalam pengertian, pertanyaan, siapa yang memenangkan debat? Mengapa? Karena ada pengalaman fenomenal. Misalnya, Ross Perot, gitu ya, di Amerika Serikat, maaf, gitu ya, dua kali memenangkan debat, dinominasikan menurut Gallup Spool, segitu ya, dua kali memenangkan debat. Tapi faktanya, Ferot tidak. Memenangkan satu pun suara elektoral. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman itu, biasanya debat tidak dinilai dari siapa yang memenangkan debat dalam satu sesi, tetapi selalu dihubungkan dengan tingkat dukungan pasal debat. Karena secara fungsional, debat itu adalah bentuk komunikasi politik yang bertujuan untuk mengamankan dukungan dalam pemilu. Jadi, siapa yang paling berhasil dalam debat adalah pasangan yang bisa menciptakan pembicaraan ketika debat berakhir. Jadi, ketika ada perbincangan tentang gagasannya, sanjungan tentang gagasannya, apresiasi yang muncul atas pernyataannya setelah debat berakhir, dialah yang memenangkan debat itu. Sebab, batu ujinya adalah 14 Februari. Jadi, trennya ke sana. Jadi, tidak dinilai secara langsung seperti hanya pertandingan bola, justru nanti akan ketahuan yang memantik percakapan di publik ya, terkait dengan gagasan mereka. Terima kasih, Prof Karim, sudah bergabung di Metro Bagi Prime Time dan berbagi perspektif. Terima kasih telah menonton!